Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi sumber berkat, melebihi dia mengasihi berkat itu sendiri. Bila Anda diberkati dengan video kami, klik like, comment, share. Yang terakhir, klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Baik, salam, selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita di acara Renungan Malam sebelum kita istirahat atau tidur. Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya berharap sepanjang hari ini kita benar-benar terus diikat oleh rasa cinta mengasihi akan Tuhan. Rasa cinta kita kepada Tuhan harus melebihi segala sesuatu. Saya ingin berbicara satu firman Allah di dalam Masmur 73, ayat 25-26 sebagai renungan kita malam hari ini sebelum beristirahat. Masmur 73, ayat 25-26 Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat yang ke-26 dari Masmur 73 Sekalipun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, Masmur 73, ayat 25-26 Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tema malam hari ini di bawah renungan malam sebelum tidur adalah Tipe Orang Yang Mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen banyak, orang Kristen cukup banyak di kota ini, orang Kristen cukup banyak ada di kota ini, tetapi yang saya maksudkan adalah sulit kadang-kadang Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang bisa menyebut dia Kristen, orang bisa menyebut dia umat Tuhan, tapi belum tentu hatinya mengasihi Tuhan. Maaf kata, dari kebenaran ini saya membaca seorang pemasmur menulis bahwa di dalam ayat yang ke-25 Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa artinya? Dua tipe manusia yang mengasihi Tuhan. Satu, digatakan siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini. Satu, motivasi atau satu tipe orang yang mengasihi Tuhan adalah motivasinya hanya Tuhan. Tidak ada barang harga, tidak ada barang yang dianggap mulia, tidak ada barang yang dianggap paling baik dan terbaik kecuali Tuhan. Saudara-saudara hari-hari ini terbalik manusia mencintai uang, manusia cinta jabatan, manusia cinta nama besar. Sehingga kadang-kadang saya merasa sebagai seorang hamba Tuhan, ada banyak orang yang mengatakan aku mau cinta Yesus. Tetapi sebenarnya yang dia kasihi adalah berkat Tuhan. Kalau kita belajar dari ayat ini, kita mempelajari bahwa orang yang mengasihi Tuhan bukan orang yang mengasihi Tuhan karena berkatnya. Dengar baik-baik, orang yang mengasihi tipe pertama adalah bukan orang yang mengasihi berkat Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang lebih mencintai Tuhan sebagai sumber berkat daripada berkat itu sendiri. Saya mau bilang sama saudara Tuhan, sedang cari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan tipe pertama tadi saya bilang, orang yang mencintai sumber berkat daripada berkat itu. Kalau Anda cinta berkat, berkat akan pergi. Kalau saudara cinta berkat melebih sumber berkat, berkat itu terbatas. Kalau Anda mencintai Tuhan lebih daripada sumber berkat itu sendiri, maka dengar baik-baik. Berkat itu punya limit dan batasan waktu. Contoh, kalau Anda mengasihi jabatan daripada Tuhan, jabatan paling tinggi lima tahun. Kalau saudara menjadi pejabat pun, pejabat lima tahun. Tetapi Tuhan mau, engkau dan saya mengasihi dia selama-lamanya. Jadi tipe pertama orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi sumber berkat. Melebihi dia mengasihi berkat itu sendiri. Saya mau tanya saudara, reksa hati kita selama ini. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka tandanya adalah entah Anda ada makan, entah Anda ada minum, entah Anda kaya, entah Anda miskin. Saudara itu tidak bisa membuat engkau hilang rasa kasihmu. Hari-hari ini orang mengasihi Tuhan, kalau ada limpahan berkat. Hari ini orang mencintai Tuhan, orang beribadah kepada Tuhan. Kalau semua aman, semua diberkati. Tapi Tuhan sedang cari orang yang sangat sedikit itu, yaitu orang yang tadi saya bilang. Orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun mungkin secara berkat, dia bukan orang yang luar biasa. Karena dia sadar bahwa yang dia cintai bukan berkat itu sendiri. Berkat bisa usang kata Alkitab, berkat bisa karat atau berkarat, berkat bisa dicuri orang. Tapi hati yang mengasihi Tuhan tidak bisa diambil oleh siapapun. Jadilah orang muda yang mengasihi Tuhan, jadilah ibu yang mengasihi Tuhan, jadilah bapak yang mengasihi Tuhan. Jadilah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, tipe yang kedua. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah ala selama-lamanya. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tetap mengasihi Tuhan apapun kondisinya. Dalam catatan ini, kondisi orang ini digambarkan sebagai orang yang dagingnya, hatinya, habislahnya. Bicara tentang mungkin dia seorang yang sedang sakit. Mungkin secara fisik dia bukan orang yang begitu sempurna. Tapi dia mau bilang sama kita sekalian. Dia mau bilang sama kita semua bahwa orang yang mengasihi Tuhan tidak akan melihat keadaannya. Dia mau susah, dia mau senang, dia tetap mencintai Tuhan. Seperti poin pertama, dia mau ada berkat, tidak ada berkat. Sumber berkat harus jadi nomor satu. Yang kedua ini yang saya mau bahas yaitu orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak pernah lihat kondisinya. Mau susah, mau senang, apalagi susah. Kalau Anda bisa mengasihi Tuhan itu sesuatu yang hebat. Orang bisa mengasihi Tuhan waktu keadaan baik. Orang bisa mengasihi Tuhan waktu keadaannya berjalan sempurna. Orang bisa mengasihi Tuhan waktu hidupnya penuh dengan segala kelimpahan, anugerah, berkat. Tapi hanya orang, sedikit orang yang bisa mengasihi Tuhan. Khusus dalam keadaan yang sangat kritis. Sangat tidak, apa namanya, tidak berdaya. Disitulah ujian kita apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Paulus pernah berkata, jangan ada seorangpun yang dapat mengisahkan aku dari kasih Kristus. Penindasan, kelaparan. Situasi-situasi ini bukan hal yang didingini setiap manusia. Tapi Tuhan sedang panggil kita hari-hari ini bahwa Tuhan mau kita jadi orang yang mengasihi Tuhan. Mencintai dunia itu sudah biasa. Mengasihi dunia semua orang bisa melakukannya. Tetapi mereka yang mengasihi Tuhan hanya sedikit. Justru hanya sedikit itu yang Tuhan sedang cari malam hari ini. Malam hari ini dengar, adakah di tengah badai yang sedang kita hadapi? Kita masih mengasihi Tuhan. Kalau engkau masih mengasihi Tuhan, menurut saya semiskinnya hidupmu, sesusahnya hidupmu, engkau lebih terhormat daripada orang-orang di sekalian ini. Karena bagi saya, Tuhan mendapatkan hatimu. Tuhan mendapatkan hatimu yang paling murni. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini sebelum tidur. Sekali lagi, tidurlah dan bawalah rasa cinta kita kepada Tuhan. Tuhan, I love you. Saya tidak akan mencintai apapun, melebih aku mencintai. Tuhan Yesus memberkati, jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saya percaya bahwa kita punya beban, kita punya pergumulan. Tapi saya yakin orang yang mengasihi Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepadanya. Seperti orang-orang yang kita kasihi, tanpa mereka minta, tanpa mereka berseru, kita sudah memikirkan lebih dahulu. Saya percaya kalau engkau sudah jadi orang yang mengasihi Tuhan, kemanapun engkau pergi, kamera Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tahu kapan engkau menangis, kapan engkau derita, kapan engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini adalah malam hebat Tuhan menantimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak di surga, kami berdoa supaya Tuhan tolong setiap kami yang malam hari ini. Mungkin beberapa kami cukup lelah karena sebagian naas seharian kami bekerja. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, rumah, baik dari kantor ataupun mungkin ada usaha-usaha kecil selama kami berdoa. Atau mungkin kami lelah karena harus memikirkan banyak perkara, banyak beban yang harus kami pikul. Doa hamba malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan tolong kami Bapak. Kami berdoa supaya situasi-situasi hari-hari ini dapat menggerakkan hatikat untuk lebih mengasihi Tuhan. Untuk lebih bersandar lagi dan bergantung kepada Tuhan. Bapak kami sadar bahwa hidup ini tanpa Tuhan kami tidak akan bisa berjalan sendiri. Tanpa Tuhan kami menjadi orang yang paling lemah. Tanpa Tuhan kami menjadi orang yang tak berdaya. Tanpa Tuhan kami sadar bahwa hidup ini tidak akan Tuhan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tanpa Tuhan hidup kami hanya akan menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Karena itu malam hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus tolong setiap manusia, setiap umat Tuhan yang sedang datang dan berharap kepada Tuhan. Bila mereka datang dan berdoa kami semua yang datang dan berdoa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan. Kami berdoa supaya Tuhan kami kasih kasih kami kesehatan. Tuhan kasih kami imun yang terbaik. Tuhan kasih kami berkat Tuhan yang cukup khusus di hari-hari yang sulit ini. Dengan cara ajaib Tuhan pelihara umat Tuhan yang ada di Indonesia. Pelihara umat Tuhan yang ada di NTT. Pelihara umat Tuhan yang ada di Kota Kupang. Dan pelihara umat Tuhan dari keluarga pada keluarga yang lain. Tuhan sekali lagi berkaryalah dalam hidup kami masing-masing. Peganglah tangan kami Tuhan. Karena kami sadar bahwa Tuhan di depan kami bukan hanya ada badai corona. Ada banyak badai persoalan yang kami harus hadapi. Tapi kami meyakini bahwa malam ini hal yang sama seperti hari-hari yang lain. Bahwa Tuhan telah menyatakan pembelaan penyertaanmu. Kami yakin bahwa hari ini besok dan hari-hari selanjutnya adalah sebuah kenyataan. Bahwa Allah masih menyertai kami, menolong dan memberkati kami. Malam telah menjadi bagian kami beristirahat. Dua kami sekali lagi untuk para medis. Tuhan terus memberkati mereka. Kasih kekuatan bagi mereka. Perlindungan Tuhan terus nyata. Mereka yang khusus sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang terbaring oleh virus corona, Tuhan sembuhkan. Karena kami sadar bahwa Tuhan hidup mereka tak berdaya Tuhan. Kecuali bila tangan Tuhan menyentuh dan menjamannya. Sekali lagi Tuhan malam telah menjadi bagian kami beristirahat. Berkati kami. Mereka yang akan menggunakan kendaraan untuk kembali ke daerah masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak. Pada akhirnya kami menutup mata malam hari ini untuk beristirahat. Doa kami bila Tuhan datang malam hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Supaya Tuhan kami layak menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Seluruh hidup kami, seluruh aktivitas kami hari ini, besok dan seterusnya. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu di atas kehidupan kami masing-masing sekarang dan selama-lamanya. Perlu kami Tuhan dengan tangan-Mu yang besar. Perlu kami Tuhan dengan tangan-Mu yang perkasa itu Tuhan. Sehingga kami baik-baik tenang, tidur dalam damai, tidur dalam sukacita, tidur dalam rasa aman. Seperti kata Daud, hanya dekat Allah kami tenang. Bade boleh ada di sekeliling kami, persoalan boleh ada dalam sekeliling kami. Tapi itu tidak membuat kami tidak bisa beristirahat dengan baik. Tuhan tolong supaya kami bisa beristirahat dengan baik. Dan besok bangun juga dalam keadaan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Kami menutup ibadah, renungan malam-malam hari ini dengan doa dan syukur kami kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Bapak dari syurga. Dan setiap kita yang percaya sama-sama saya katakan. Amen. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pesan saya, tetaplah anda ken Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Sekalipun mungkin doa-doamu belum dijawab Tuhan. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah karya Tuhan tidak terjadi atas hidup mereka. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jika Anda diberkati dengan video kami, klik like, komen, share, dan yang terakhir, klik subscribe. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.